Pemirsa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Air Langga Hartarto, menghadiri puncak hari ulang tahun ke-62 Ormas Musyawara Kekeluargaan Gotong Royong di Hotel Klaro Makassar. Dalam momentum tersebut, Air Langga meminta kepada seluruh kader Partai Golkar agar berjuang memenangkan partai di seluruh perhelatan pemilu 2024 mendatang. Bertempat di Hotel Klaro Makassar minggu malam, DPP Ormas Musyawara Kekeluargaan Gotong Royong MKGR menggelar puncak hari ulang tahun ke-62. Puncak hari ulang tahun MKGR ditandai dengan pemukulan gendang oleh Ketua Umum Partai Golkar, PLT Gubernur Sulsel, Ketua Umum MKGR disaksikan diantaranya sejumlah pengurus DPP Partai Golkar, pengurus DPD-1 Golkar Sulsel, pengurus DPD-2 Sesulsel, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam momentum tersebut, Air Langga Hartarto meminta kepada seluruh kader Partai Golkar agar berjuang memenangkan partai pada semua perhelatan pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto mengatakan jika saat ini Partai Golkar terus melakukan komunikasi dengan partai lain dan semua partai. Terkait dirinya disebut-sebut menjadi usungan Partai Golkar, Air Langga tidak berkomentar. Sementara itu dalam momentum hut ini dimeriahkan sejumlah kegiatan penyambutan, seperti tarian dan prosesi penyambutan secara adat Bugis Makassar. Tim Liputan, Selepes TV